Om saya mau nanya nih Om terbentuknya sahabat 270 itu sudah lama apa belum Hai itu terbentuknya sekitar dua tahun yang lalu Nah itu kalau nggak salah awal-awalnya itu dari Bang Domi atau siapa namanya saya juga kurang mengikuti karena waktu itu saya masih masih ngeven Pak John melalui Mas Agung waktu itu Oh Mas Agung Ravavara family yang di Jogja terus makin ke sini saya makin melihat ini Pak John makin tertarik lah pribadinya juga sosialnya keramahannya artinya saya sering ketemu di res area 06 sama Pak John setiap dari Jogja pasti ketemu di sana berarti sosok berarti dong sosok kepribadian seorang Pak John yang bikin Om Setiawan itu cinta dan sayang dan sahabat 270 saya masuk ya saya selalu disarankan yang penting kita nia-nya kan baik kebaikan kita jalan terus juga Bu Erna semalam juga masih ngasih saran saya Bang Muhammad kalau kata sirian Mahendra kan ayolah kita tebarkan kebaikan dan selalu berbuat baik itu kan kata Lian Mahendra itu pasti Prokontra ada itu saya jalan terus yang penting saya untuk Pak John oke beberapa teman-teman donatur yang aktif ini mendukung saya semua dan tetap jalan gimana ya mereka banyak yang ingin gabung gini-gini ya kalau saya sekarang maaf-maaf aja saya akan menerima yang siap donasi buat Pak John tiap bulan 50 ribu saya tebuk aja berarti harus selektif juga ya Om ya udah itu aja buat apa saya membentuk grup banyak orang isinya cuman krucaci semua ya krucaci cuma sekarang tidak mau dibilang komendan cuma bilangnya fan LS270 Pak John kan begitu ya terima kasih ya Om ya atas informasinya yang sangat bermanfaat buat saya juga dan bagi netizen juga nah pastinya ya terbentuknya sahabat 270 di dalamnya ada nilai-nilai positifnya harapan saya Om fans-fans konten yang lain bisa mengambil yang baik dari apa yang sudah kami kerjakan yang jeleknya ya dibuang yang baik ambil mulailah kita nggak usah saling mengejek saling apalah itu malah akan menjatuhkan bagi PT atasnya sendiri ayolah kita sayangi PT AS kita sayangi cincunya kalau kalian mania dengan salah satu nopin bahagiakan cincunya dan kru ya setuju banget oke makasih ya Om ya atas penjelasannya yang sangat akurat sekali ini ini temen-temen nih langsung saya ngobrol langsung ya sama ketua sahabat 270 nggak mungkin hilang itu ketuanya cuma sekarang Om Setiawan bilangnya pecinta Pak John ya terima kasih ya Om ya Matos Kelangkong dulu Hai jangan lupa di like comment share and subscribe dan kecet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76 Matos Kelangkong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang Alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini di Bogor hujannya rintik-rintik-rintik nih teman-teman nih nih bisa markombur bisa markombur dan ngobrol santai nih ama Um Setiawan nih ini ini fan LS270 sahabat-sahabat LS270 fan fan Pak John 270 sudah bukan komendan sahabat 270 ya gimana Cuma tetap netizen tuh bilangnya itu kemarin di kolom-kolom komentar tetep Um Setiawan ini tetep komendan sahabat 270 ini mau sahabat 270 mau fans Pak John 270 semua tujuan dan cita-citanya sama-sama untuk Pak John ya Om ya Om saya mau nanya nih Om terbentuknya sahabat 270 itu sudah lama apa belum itu terbentuknya sekitar dua tahun yang lalu nah itu kalau nggak salah awal-awalnya itu dari Bang Domi atau siapa namanya saya juga nggak kurang mengikuti karena waktu itu saya masih masih nge-fan Pak John lalu Mas Agung waktu itu Oh Mas Agung Ravavara family yang di Jogja berarti sosok berarti dong sosok kepribadian seorang Pak John yang bikin dan Om Setiawan itu cinta dan sayang dan sahabat 270 saya masuk masuk ya awalnya dulu juga saya sebenarnya pecinta LS ya sejak ada Mas Agung pecinta LS dari perjalannya waktu akhirnya kan terpilih lah terpilih lah di hati lah istilahnya gitu berarti Pak John ini Om waktu ya terbentuknya sahabat 270 itu zaman Pak John itu bawa unit yang model Kaisar kalau nggak salah yang model RI ya saya pernah lihatin di di apa ya di vlognya mungkin di Ravavara family kalau nggak salah ini memakai bodi yang Kaisar Pak bener betul 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 nah itu saya berapa kali sama Pak John sama Bang Mamat waktu itu saya jatuh tabung di pusat abad ini kan waktu itu saya masih belum ini lah yang intinya belum apa ya belum mau lah gitu untuk masuk ke yang begitu gitu ya entah lah saya sendiri aja pribadi ya tapi akhirnya mau bawa-bawa dimasukin ya mau nggak mau saya udah masuk ke dalam saya lihat di dalamnya oh begini 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 nah pas saya masuk itu yang megang itu namanya Coki yang ininya ya 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 yang anggotanya lah yang dituakan atau yang dipercayalah waktu itu namanya Coki anggota termasuk sesepunya lah disitu komendannya komendannya lah oh iya iya ini kita ngobrol santai aja ya sembari ngopi dan ngudut namanya Coki nah disitu ada namanya donasi untuk Pak John waktu itu kalau nggak salah ada buat Wi-Fi buat di unit Pak John ya masih mengikuti aja itu berjalan waktu nggak tahu ada masalah apa antara Coki dengan yang namanya Bang John Pariyaman itu ada konflik lah begitu akhirnya Bang John Pariyaman dikeluarkan beberapa anggota juga ada yang dikeluarkan pokoknya yang nggak cocok dengan yang Bang Cok gini dikeluarkan-keluarkan sama Bang Cok gini yang yang intinya gini Om yang nggak sepaham dan yang kasarannya ini kan nilai positif nilai-nilai-nilai sosialnya kan bagus membentuk ibaratnya fan sahabat 270 kan pasti kan ada nilai-nilai positifnya yang yang akan diterapkan di organisasi itu kan ya itu berjalan waktu ada konflik juga antara Coki dengan Bang Mamat Bang Mamat adiknya Pak John John yang waktu itu masih 5-2 akhirnya bubar lah sahabat 270 itu keluar lah jadi udah tidak masuk anggota lagi padahal Om Coki ini sesepuhnya atau komendannya ya tadinya ya otaknya lah ya dari situ sih sebenarnya udah udah bagus waktu itu ada beliau ini menyebutkan untuk dibantah waktu itu kalau masalah ya terus wi-fi gitu yang jalan waktu Coki keluar akhirnya saya dipercayalah saya dipercaya oke saya percaya cuman harus mengikutin apa aturan saya kalau memang ya memang saya agak agak keras juga gitu kan kalau keras untuk kebaikan bagus kan ya siapa yang kira-kira keluar dari jalur apa yang ada di sahabat saya tenang aja saya keluar-keluarin gitu ya karena fungsinya ketua itu kan ibaratnya harus tegas ya nah berjalannya waktu saya megang waktu itu eh anak Pak Jon mengusok pesan Ren hmm berarti Om ini sebagai ketua sahabat 270 itu udah sekitar 2 tahunan berarti dong 2 tahunan 2 tahunan sampai sekarang ya sampai sekarang ya akhirnya saya mau coba ayo ini Pak Jon butuh biaya buat pesan Ren saya mau coba itu ah perdana saya tuh ayo donasi oh Alhamdulillah donasi di jalan Om hmm ya lah masuk anaknya Pak Jon hmm waktu itu kita cita-cita ngelihat Pak Jonis kurang malam dari dari Mabes Om ya angkot kadang angkot nggak ada teman-teman kita sepakat gimana kita berikan motor oh iya saya pernah juga lihat tuh di vlog siapa tuh iseng-iseng lintas ya yang sudah setuju nih Mabes udah setuju oke terkumpul lah waktu itu baru terkumpul sekitar 6 juta hmm tiba-tiba ini Pak Jon turun mesin oh gitu turun mesin nah kalau di Medan itu katanya kalau mau ngambil spare part atau apa harus ada isinya kalau di kita DP atau uang muka ya ke koko itu 5 juta ya akhirnya uang itu kita kasih ke Pajon jadi motor kita tunda ini untuk yang ini dululah ya alhamdulillah turun mesin selesai mau ngambil jalan lagi hmm kita lanjut nih Om benar sih benar sih kita lanjut lagi ini motor berarti udah solid ya Om ya untuk apa namanya organisasi sosial di sahabat 270 ini dan pastinya untuk yang hal-hal positif sangat solid banget nih teman-teman ya saya garis bawahi bahwasannya terbentuknya sahabat 270 ini pastinya ini sistemnya kekeluargaan dan di situ di dalamnya itu ada berbau sosial kan begitu kan ini langsung nih sama komendannya nih akhirnya yang kita cinta-cintakan terwujud motor kita berikan ke Pajol langsung kita serahkan untuk beliau ya teman-teman ada yang berarti caranya di masin aja isu-isu lintas ya kalau dulu ada Arif ya Arif ya kalau nggak salah ya ya saya curing lihat juga bagus-bagus bagus nah setelah itu motor selesai apa ini yang kita buat ada planning-planning baru nih itu ya planning harus ada ya berarti kan positif dong positif akhirnya kejadian Pak Jon dari kontrakan yang lama hingga ke Mertubung hmm ini memang mamat ya 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 saya buka juga ini ada fansnya Pak Jon yang nggak mau di depan kamera namanya Pak Miu saya nggak mau ngasih namanya oh gitu saya terima kasih Pak Miu Pak Miu ini selalu ngasih uang makan buat keluarga Pak Jon dan dia yang membayarkan kontrakan Pak Jon tapi dia selalu di belakang lain yang dibilang hamba Allah terima kasih siapa Pak Miu Pak Miu Pak Miu ini yang selalu peduli dengan Pak Jon ya ya orang-orang ini Cengkaren Cengkaren itu akhirnya dengan lada ini kita kerembuk lah kerembuk kerembuk nah itu tidak enak istrinya Pak Mert ngobrol sama saya Pak gimana ini Pak Jon kalau untuk kredit-kredit mau usia nggak mungkin ya ya dan kalau mengontak terus sudah ngomongin anak-anak gue masih kecil ya ini ada rumah di daerah mana tuh daerah Medan juga Medan tapi sebelumnya itu udah 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 ini ya udah sharing udah konsultasi sama sahabat-sahabat yang lainnya gitu ya itu juga ada awal juga waktu itu jadi ini rumah ini cuma butuh untuk membalikkan DP itu debat gitu dong perdebatan iya 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 apakah oke kita bayar DP nya nanti perbulannya gimana sekian puluh tahun loh iya belasan tahun 80 tahun iya rumah tuh biasa 15 harus ini terus mereka kan ya intinya sekarang Bu Erna siap siap meng-cover gimana kalau macet misalnya gitu ya sekarang intinya kita kita ambil jeleknya aja dulu gitu ya ambil dulu ya gimana-mana kalau lihat baik pasti akan berbuah baik ini kita ambil sepakat nih bertumbuh lah sampai akar itu yang saya salah terimakan waktu itu di Jogja Jogja ya saya liatin vlognya apa ya Rafa Farah Family yang penyerahan rumah tepatnya itu di Jogja kalau nggak salah Um Setiawan juga yang menyerahkan langsung dan dengan uang sebesar 6 juta nah uang sebesar 6 juta ini masuknya sudah langsung ke rekening rumah datanya Pak Jon itu karena kan rumah ini auto debit om ya 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 masukin aja ke sana karena ya ya namanya Pak Jon kalau kita kasih ke Pak Jon akan habis jadi kita masukin aja ke sana dengan pemberitahuannya ke Pak Jon Alhamdulillah sampai bulan kemarin itu masih auto debitnya masih jalan dan saya juga ngecapin terima kasih sekali lagi buat Pak Dwi di Bandung ya beliau selama ini selalu setiap bulannya menyetorkan ke rekening badan Pak Jon itu sebesar 500 juta Alhamdulillah ya berarti teman-teman ya sangat positif sekali ya ada-ada jalannya om organisasi yang dibentuk sama fan Pak Jon dan sahabat 270 ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat positif sekali patut ditiru kita harus garis bawahi patut ditiru teman-teman organisasi yang ini saya aja ngobrol ini sampai gimana ya apakah saya bisa berbuat atau enggak kan ya kembali ke diri kita masing-masing jadi ya mungkin teman-teman ngelihatnya wah sahabat 270 solid enggak ya ada aja di dalam di dalam ya namanya organisasi ya menyatukan orang seluruh Indonesia om wanaknya sifatnya itu gak biasa om pro kontra itu biasa itu ada kontra ada ini makanya ya saya selalu disarankan Bapak Bapak Jon udahlah ada omongan miring ada omongan miring biasa musuh denger lah iya yang penting kita nianya kan baik kebaikan kita jalan terus begitu juga Bu Erna semalam juga masih ngasih sarankan saya Abang Muhammad udahlah Pak musuh didengar kalau kata si Rian Mahendra kan gitu ayolah kita tebarkan kebaikan dan selalu berbuat baik itu kan kata Rian Mahendra itu ya pasti pro kontra ada nah itu udahlah saya jalan terus yang penting saya untuk Pak Jon oke beberapa teman-teman donaktur yang aktif ini mendukung saya semua akan tetap jalan dimana kan banyak yang ingin gabung gini-gini ya kalau saya sekarang maaf-maaf aja saya akan menerima yang siap donasi buat pajar tiap bulan 50 ribu saya terbuka aja berarti harus selektif juga ya om ya udah itu aja buat apa saya membentuk grup banyak orang krucaci semua ya krucaci jangan jangan yang penting gini om pastinya gimana caranya ibarat kita berdoa bareng-bareng yang terbaik untuk PT antar lintas Sumatera memberikan pelayanan terbaik ya khususnya ya untuk pelanggan setianya biar PT antar lintas Sumatera itu eksis di dunia transportasi darat berbasis otobus sebenernya bisa om ya kayak fans-fans yang lain ya kita gak berusaha menghujat gak perlu gak perlu banget mending kita berbuat yang positif positif silahkan lah diru misalkan ya maaf ini ada fansnya Semonggo misalnya fans Semonggo itu saya lihat banyak banyak cuma ada nilai positif gak di dalamnya kan itu kalau bisa mengkoordinir dan dibikin nilai positif itu akan bagus banget itu maksud saya himbawan saya lah buat teman-teman fans maupun yang lain marilah kita sama-sama majukan LS ya setuju dengan kita bentuk itu tadi kita majukan cintunya yang kita fan-in bukan cuman nge-fan uas-monggo apa intinya gini om ambil sisi baiknya buang sisi buruknya dan pastinya harus sama-sama di dalamnya itu harus berbau sosial kan begitu saya kepingin ya sesama maninya atau sesama fans ini ya misalkan ada yang kita tidak maulah ada waka apa-apa kales yang lain kita bisa membantu gitu loh oh bisa sama-sama gitu ya karena masih PT antar lintas Sumatera masih saudara ya karena kita tahulah gimana di jalan itu kayak gimana gitu jadi jangan saling saling menghujat menghujat apa gitu boleh kita nge-fan maninya boleh jadi gini om sekarang nih kan om ini nge-fan sama Pak John dan LS270 tuh di model awalnya itu kan Kaisar Kaisar ya model itu kalau nggak salah karoseri restu ibu pusaka dan sekarang ini kak saya ikutin vlog-vlognya orang ya vlogger-vlogger Medan dan Dokja juga Ravavara dalam setahun tuh kalau nggak salah Pak John tuh ganti unit 2 2 2 kali ganti unit apakah bener sekarang kita mau bukaan aja om ya ya iyalah buka-bukaan awalnya Skyliner awalnya awalnya Skyliner itu buat Pak John Pak John juga mau karena dia masih mau yang cooler aja oh berarti udah master cooler dong ya dia mau yang cooler aja dulu karena ya kalau elektrik kemungkinan ya pasti jadi cari uangnya harus harus inilah double lah double lah kalau cooler dia tenang ini masih orang yang masih mau tenang dan lagi mungkin dong dan rilek dan udah menguasai ibaratnya mesin cooler itu udah menjiwai dan untuk elektrik pun Pak John menguasai om iya udah menguasai dia bukannya dia tidak bisa bukan tapi kalau dilihat dari tampilan unit LS270 new ribbon ini om walaupun cooler tapi kenapa tokeh bisa ibaratnya mengupgrade unit ini menjadi keren kalau bagi saya itu ibaratnya semacam hadiah juga ya makanya yang saya bilang kemarin banyak lagi hadiah juga sekarang gini om kita kalau bicara unit yang 270 new ribbon ini yang akan rilis dari MP76 ini kan ya mungkin om setiawan ntar kita ke lapangan dah lihatin aksesoris malamnya kayak apa tampilannya sudah kayak bukan cooler kalau bagi saya sorry sorry kesini om ntar 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 liatin malamnya kalau udah santai kalau kita udah santai baru kita lihat kondisi malamnya seperti apa mboynya unit 270 new ribbon ini berarti kan Pak John dalam setahun udah ganti 2 unit 2 unit itu yang cooler ya kalau yang elektrik 2 kali juga ya yang pertama yang Skylinar yang kedua yang ex-pari wisata yang kesini juga masih foksi waktu itu ya itu terbuka aja Oke, gitu aja ya Om ya Terima kasih ini sudah Hadir di Bode River MP76 Dan kita nongkrong santai Sembari membahas hal-hal Positif, ya kan Dan terima kasih juga Om Setiawan sudah menyempatkan Waktunya nih, hadir di Sini, mudah-mudahan Om sukses selalu Dan selalu Berbuat baik Dan selalu tebar-tebarkan kebaikan Oke Om, terima kasih ya Om ya Ya, ngobrol santai ya Sama Om Setiawan Dan mungkin kita ambil kesimpulan Sahabat 270 Yang ini sebenarnya Komendan Cuma sekarang tidak mau dibilang Komendan Cuma bilangnya Fan ALS 270 Pak John Kan begitu Terima kasih ya Om ya Atas informasinya yang sangat Bermanfaat buat saya juga dan Bagi netizen juga Nah pastinya ya Terbentuknya sahabat 270 Di dalamnya Ada nilai-nilai Positifnya Harapan saya Om Fan-fan Sampai yang lain Bisa mengambil Yang baik Dari Apa yang sudah kami kerjakan Yang jeleknya ya dibuang Yang baik ambil Mulai lah Kita gak usah saling Mengejek Saling Apalah Itu malah Akan menjatuhkan Bagi PT Antara kasih Kita sayangi Kita sayangi Cintunya Kalau kalian Memangnya dengan Salah satu Nopin Bahagiakan Cintunya Dan kru Setuju banget Oke Om Makasih ya Om ya Atas penjelasannya Yang sangat akurat Sekali nih Teman-teman Langsung saya Ngobrol langsung ya Sama ketua Sahabat 270 Gak mungkin hilang Itu ketuanya Cuma sekarang Om Setiawan bilangnya Pecinta Pak John Terima kasih ya Om ya Matos kelangkong dulu Matos kelangkong Terima kasih Alhamdulillah ya teman-teman ya Saya sudah ngobrol Santai Dan Saya sedikit tahu ya Tentang Terbentuknya Sahabat 270 Dan pastinya ini Sangat Bagus sekali Dan Ada nilai-nilai Positif Di dalamnya ya Teman-teman ya Dan ini Om Setiawan Lagi santai Sama Bang Lian Cukup sekian Video dari saya Bila mana Ada salah-salah kata Salah ucap Saya pribadi Mohon maaf Beribu-ribu maaf Karena saya sendiri Manusia biasa Yang tak lukut Dari salah dan hilaf Karena kebenaran Hanya milik Allah SWT Bila Taufiq Widayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Closing Matros Kalangkong Matros Kalangkong Terima kasih Sampai jumpa di video